Beliau berasal dari Kamerun He's from Kamerun Oke, dengan background seorang dokter With a background of a doctor Tapi beliau adalah pebisnis And he's also a businessman Saya ngundang Dr. Raul Ruben I'm inviting Dr. Raul Ruben Welcome Oke, boleh tolong sharing Latar belakang tentunya Oke, dan pengalaman sebelum Dan sesudah mengikuti Value Your Life Apa perubahan yang terjadi And the experience before and after bootcamp What changes happen in your life Thank you very much Terima kasih banyak Good evening everybody Selamat malam semuanya I'm Dr. Raul Juno Saya Dr. Raul Juno dari Kamerun As you understand My background is a medical doctor Background saya adalah Dr. Medis And today I am a networker Hari ini saya adalah seorang Pembisnis jaringan And presently the Honorary Indonesian Honorary Consul Dan saat ini menjadi Honorary Consul Untuk Indonesia di Kamerun Konsul Konsul kehormatan Dari Indonesia di Kamerun Artinya bagian dari pekerjaan saya adalah Memproteksi Indonesia punya Kementingan Indonesia di Kamerun Saya benar-benar bersyukur Karena hari ini adalah Tepat 10 tahun 1 bulan Saya berada di bootcamp Dan waktu saya bilang begitu Emosi saya naik begitu tinggi Dan rasanya itu betul-betul dalam Saya terlahir di keluarga yang miskin Ayah saya miskin Ibu saya juga miskin Tapi saya sangat beruntung Karena salah satu Paman saya datang Dan mengadopsi saya Dan saya bertumbuh Di tempat yang kaya Saya bersekolah sangat cepat Tapi tahu bahwa latar belakang saya Sebenarnya adalah latar belakang Orang miskin Hidup di tempat yang bagus Di tempat om saya Dia menjadi mentor pertama saya Saya tahu bahwa Kemiskinan itu tidak baik Karena ayah saya, ibu saya itu orang miskin Tapi saya bertumbuh di area yang baik Artinya saya tidak mau menjadi seperti ibu saya atau bapak saya Impinan saya adalah menjadi setidak-tidaknya seperti om saya Itu makanya kenapa saya berjuang dari umur begitu muda Waktu saya pergi ke China dan mendapatkan ijazah saya di sana Saya akhirnya memutuskan untuk kembali ke Kamerun Bukan menjadi seorang pegawai Tapi langsung membuka sebuah perusahaan obat-obatan Saya sangat muda Dan akhirnya bisnis saya itu meledak di seluruh Kamerun 21 tahun saya sudah menjadi jutawan Dan akhirnya saya memutuskan untuk membalas dendam dengan masa lalu saya Ibu saya meninggal waktu umur saya 23 tahun di tahun 2005 Dan akhirnya saya sangat berkesan dan memutuskan untuk minum minuman keras Hampir tinggal di dalam nightclub setiap hari Hidup saya begitu miskin Banyak uang Tapi benar-benar miskin Tapi waktu itu saya tidak tahu itu sangat miskin Saya sedang banget ya waktu itu Satu hari Salah seorang terpenting dalam hidup saya Pak Sujanto Segondo Beliau ada di sini Terima kasih Papa Dia meninggalkan Indonesia pergi ke Afrika untuk mengajak saya datang ke bootcamp Saya tidak pernah datang ke Indonesia Tapi kenapa saya putuskan untuk datang ke Indonesia dan bertemu dengan seseorang yang saya tidak kenal Jalan Tuhan itu benar-benar ajaib Dan saya sampai di Indonesia 19 Januari 2010 Dan tanggal 24 Januari saya pergi untuk bootcamp dan netcamp Dengan background sebagai dokter medis Hidup saya itu penuh dengan logika Satu tambah satu sama dengan dua Jangan coba-coba rubah Kedua Seorang yang sudah sukses dalam kehidupan Saya menjadi seseorang yang sangat sombong Untuk saya itu hampir tidak ada cinta Berpikir bahwa uang itu segalanya Saya pergi ke bootcamp Itu sebabnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan ini Pak Ongki Hianata Setelah mendengar dari orang ini Seperti ada cermin di depan saya Saya sangat malu terhadap masa lalu saya Saya belajar banyak Lalu Waktu bootcamp berakhir Saya putuskan untuk berubah menjadi orang lebih baik Uang itu baik Tapi kalau tidak ada cinta Tidak ada artinya Waktu saya tinggalkan bootcamp Saya pecahkan handphone saya Saya juga pecahkan kartu saya Saya beli handphone baru dan kartu baru Dan memutuskan untuk bergaul dengan orang-orang yang baru Seperti yang saya belajar Dan dari sejak itu sampai hari ini Percaya dengan saya hidup saya benar-benar indah Saya rasakan kedamaian Dan setiap detik dalam hidup saya Saya coba semaksimal mungkin Untuk aplikasikan apa yang saya dapatkan dari bootcamp Apa yang saya dapat Apa yang saya dapat Cinta Misi Visi Pasihan Gairah Bagaimana mencintai tanpa syarat Salah satu pelajaran terbaik yang saya pernah belajar dalam hidup saya Hari ini Beberapa bulan yang lalu Saya mendengar tentang buku ini Dari judulnya Sudah benar-benar luar biasa sekali Hargai hidup Anda Menurut saya Saya itu sudah hidup Tapi tidak ada nilai Hanya berpikir tentang saya Bahkan tidak berpikir tentang ayah saya Mereka, saudara saya Mereka hanya berpikir tentang saya Bahkan tidak pernah berpikir tentang bapak saya, ibu saya Adik-adik kakak saya Hanya saya saja Saya adalah master dari kesombongan Tapi hari ini setiap detik sebelum saya melakukan sesuatu Saya mencintai untuk mencintai Saya mencintai jika saya tidak menghidupkan seseorang di tempat Seseorang di tempat Oke, saya mencintai yang terbaik Saya mencintai yang terbaik Saya mencintai yang terbaik Saya mencintai yang terbaik Setiap kali saya habiskan waktu saya untuk bermain Dan saya mengerti nilai dari waktu Saya belajar dari bootcamp bahwa waktu itu bukan hanya uang Karena waktu saya itu datang dari Tuhan Sebelum saya balik Kalau Tuhan panggil saya satu waktu Bahkan di detik terakhir Saya akan berada dalam proses untuk menjadi seorang yang baik untuk seseorang lainnya Terutama saya sangat senang melihat bahwa di bab 3 Terutama di bab 3 Saya mendapatkan penghubungan yang sangat besar Karena di tempat yang kurang dari cerita saya Pak Angki memberi saya penghubungan Terutama di tempat yang sedikit untuk menulis tentang hidup saya Terutama tentang hubungan saya dan ayah saya Chapter ini dalam buku ini itu betul-betul luar biasa sekali Saya percaya bahwa jika seluruh keluarga membaca buku ini Dan kalau orang-orang mengirimkan buku ini itu ke sekolah-sekolah Untuk anak-anak ini Saya percaya bahwa bangsa ini bisa berubah Karena jika kita mempunyai pola pikir yang benar Kita akan mempunyai bangsa yang benar juga Bagian saya Saya akan berikan yang terbaik dari saya Dari sekarang sebagai komitmen saya Untuk semua orang yang berbahasa Prancis Karena ada sekitar 1 miliar orang berbahasa Prancis di dunia Saya akan pastikan bahwa buku ini pergi untuk mencapai orang-orang itu Dan merubah orang yang seperti saya Karena buku ini berbicara tentang latar belakang hidup saya Terima kasih banyak Dan good news ya bahwa Dan good news ya bahwa juga dalam proses final Buku ini akan ada dalam bahasa Prancis The good news is this book is in the final process of translation to French Oke buat saya, saya tidak bisa membaca bahasa Prancis Jadi saya minta Dr. Raul yang akan membacakan For me I cannot read French Would you please read? Because I cannot read Value your life Valorize votre vie Libere vous de vos fardeaux invisible Vive votre plan potensiel Lepaskan beban pak kasat mata dan optimalkan pencapaian Wow luar biasa ya Saya rasa sharing beliau begitu lengkapnya ya Rasanya sudah gak ada pertanyaan yang tertanyakan Dan sudah gak ada keraguan bahwa semua orang memang harus membaca buku ini Kita lihat seseorang yang sukses di usia yang begitu Begitu muda tapi tidak punya fondasi bisa berubah menjadi seseorang yang membawa misi besar dalam dunia He's sharing is so amazing You can see somebody who got to be successful so young at such a young age And yet his foundation is not right And then from here now he's bringing changes to the world over Amazing Wow luar biasa boleh tepuk tangan kembali lagi kepada Dr. Raul Thank you for coming sharing to us